Saudara, selama masa kampanye ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum Badan Pengkawas Pemilu Bawaslu, Kabupaten Pekalangan, sudah memproses tiga kasus netralitas. Mereka yang terkena kasus dugaan netralitas adalah aparatur sipil negara atau ASN, penamping desa, hingga kepala desa. Dugaan berlaku tidak netral itu berawal dari pengawas desa yang melakukan kegiatan pengawasan, kemudian dijadikan temuan oleh pengawas kejabatan dan dilaporkan ke Bawaslu. Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu, Kabupaten Pekalangan, Wahyudi Sutrisno, mengatakan, ASN tersebut disinyalir mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bawaslu juga memproses seorang kepala desa yang dilaporkan tidak netral karena diduga lakukan kampanye salah satu. Untuk saat ini, ASN dan penamping desa tersebut masih dalam tahap proses kajian oleh tim penanganan pelanggaran jajaran Bawaslu. Hasil rekomendasinya nantinya akan disampaikan kepada publik. Wahyudi menambahkan terkait dengan pelaksanaan kampanye, Bawaslu belum menerima pemberitahuan terkait kampanye pasangan calon. Meskipun begitu, jajaran Bawaslu tetap mengawasi semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, terutama yang dilakukan oleh masing-masing paslon. Arhimawan, KompasTV, Mekalonggan Sampai jumpa di video selanjutnya.